Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 dan mengatur segala yang ada di dalamnya keagungan Allah SWT tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaannya sehebat apapun manusia atau makhluk apapun menciptakan dan menaklukkan isi dunia ini namun ia akan sampai pada satu batas kelemahannya sedangkan keagungan Allah SWT tidak ada batasnya seorang mu'min wajib meyakini bahwa Allah SWT tersebut Al-Azim maksudnya adalah tidak ada satu pun zat atau makhluk yang memiliki keagungan tertinggi selain Allah SWT salah satu perbuatan meyakini bahwa Allah Al-Azim terdapat di dalam amalan sholat di saat kita ruku, kita membaca kalimat Subh'ana Rabbiyal Azimi artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dengan mengucapkan kalimat ini menunjukkan pengakuan seorang hamba akan keagungan Tuhannya yakni Allah SWT kemudian yang kedua Al-Kabir artinya yang Maha Besar Al-Kabir artinya Allah Maha Besar Al-Kabir adalah salah satu dari Asma'ul Husna yang berarti Allah Maha Besar kebesaran Allah dibuktikan dengan beragam ciptaannya yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan hidup lainnya dan makhluk hidup lainnya contoh Allah SWT bersifat Al-Kabir adalah diciptakannya matahari yang sangat panas dengan sinar yang menerangi semesta alam dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk begitu juga terhamparnya laut yang luas dan gunung-gunung yang tinggi menghiasi bumi ini semakin membuktikan bahwa Allah Maha Besar jadi contohnya tadi berbeda ya kalau Al-Azim contohnya tadi alat pencernaan manusia kalau Al-Kabir Allah Maha Besar yakni ciptaan Allah yang begitu besarnya bagaimana dengan kemampuan manusia sekarang ini yang dapat menciptakan pesawat, robot, komputer, scan, android apakah bisa dianggap Maha Besar? tentunya tidak pengetahuan dan kemampuan manusia menciptakan barang-barang tersebut hanya sebagian kecil dari pengetahuan yang Allah barang-barang buatan manusia mudah rusak dan kandaluarsa karena itu manusia tidak boleh merasa lebih besar dari yang lainnya karena hanya Allah SWT yang Maha Besar apabila kita mau berpikir tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Besar misalnya lagi penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya Allah menciptakan matahari dan bulan keduanya berfungsi untuk menyinari bumi, berjalan pada orbitnya dan tidak pernah berbenturan Allah menciptakan langit dan bumi bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga Masya Allah masihkah kita ragu bahwa Allah Al-Kabir? tidak kita meyakini bahwa Allah Al-Kabir dengan keyakinan ini kita akan mencontoh dan meneladani nilai-nilai Al-Kabir dalam kehidupan kita sehari-hari ini gambar matahari seorang hamba yang meneladani nama Al-Kabir dia akan selalu menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dalam kehidupannya dalam kehidupannya ia akan selalu berusaha untuk menghilangkan sikap sombong atau takabur ketika ia menyebut nama Allah Al-Kabir atau Allahu Akbar maka semua hal selain Allah SWT adalah kecil ia tidak akan silau atau tertipu oleh kedudukan, derajat, pangkat, bahkan semua hal yang ada di jagad raya karena apa yang ada di dunia ini tidak bisa disejajarkan sedikitpun dengan apa yang ada di sisi Allah yang maha besar jadi anak-anak tidak boleh sombong aku juara satu tidak boleh itu semuanya biiznillah atas kehendak dan izin Allah rangkumannya dari yang telah kita pelajari adalah Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang terbaik hanya milik Allah jumlahnya ada 99 Al-Azhin artinya Allah Maha Agung Al-Kabir artinya Allah Maha Besar kebesaran dan keagungan Allah SWT tidak ada yang bisa menyamainya dan membandinginya salah satu cara mengungkapkan kebesaran Allah SWT adalah dengan membaca takbir Allahu Akbar kalimat takbir adalah Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar Alhamdulillahirrabbilalamin untuk pembelajaran bab satu ini pelajaran akhidat akhidat telah kita lalui bersama semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah ya insyaAllah nanti kita ketemunya seminggunya tiga kali Alhamdulillah kita baca doa dulu sebelum kita akhiri Alhamdulillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim wal'as innal insana lafihus illa alladhina amanu wa'amilu salihati wa'atawasaw bilhaqli wa'atawasaw bil sabr subhanakallahumma wa'abihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa'atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin sekian dan terima kasih semoga ilmu yang dua ini sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah nanti kita ketemu di sekolah ya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT tetap semangat belajar di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh